Intro Kebakaran hutan di Yerusalem, penduduk desa dievakuasi Kebakaran hutan besar terjadi di Yerusalem, Israel Penduduk beberapa desa di sebelah barat Yerusalem dievakuasi Dilansir AFP pada Senin 16 Agustus 2021 Petugas pemadam kebakaran yang didukung oleh pesawat pemadam kebakaran Sedang berupaya untuk memadamkan api Asap hitam tampak menutupi langit di sebagian besar kota Polisi setempat mengatakan api mengancam desa Betmeir, Soeva, Kisalon, Gufad Yarim, dan Ramad Razil di sebelah barat Yerusalem Desa-desa itu terletak dekat dengan jalan raya utama yang menghubungkan kota dengan ibu kota komersial Israel Tel Aviv Polisi mengatakan warga dievakuasi dan beberapa jalan diblokir Ini adalah salah satu kebakaran terbesar di wilayah Yerusalem dalam beberapa tahun terakhir Kata kepala pemadam kebakaran setempat Nisim Taui To Juru bicara dinas pemadam kebakaran Yerusalem mengatakan angin kencang memperparah kebakaran Pihaknya juga petugas pemadam kebakaran dari beberapa daerah untuk membantu Kebakaran itu terjadi di daerah ini sekitar seminggu yang lalu Api dengan cepat mampu dikendalikan Belum diketahui penyebab kebakaran kali ini Yudzak Rafid, wali kota Kiryat Yarim Di dekat desa-desa yang terkena dampak Mengatakan kepada radio publik pintu kota terbuka Untuk semua keluarga yang membutuhkan perlindungan katanya Seorang juru bicara kantor Perdana Menteri Naftali Bennett mengatakan dia telah mengadakan pertemuan khusus dengan pejabat keamanan Beberapa negara Mediterania lainnya mengalami kebakaran hutan di tengah suhu yang melonjak Dan beberapa pekan terakhir termasuk Yunani, Turki, dan Al-Jazeer Udara malam di Amerika Serikat sebelah barat kini terlukur lebih panas dan kering Yang membuat lebih sulit menghentikan kebakaran hutan dan lahan di wilayah itu Sejumlah petugas pemadam memberi kesaksian kalau api membarah hingga malam Dan paginya menjadi lebih kuat daripada peristiwa-peristiwa kebakaran sebelumnya Riset terbaru mengkonfirmasi kesaksian itu Dan menemukan adanya perubahan yang sangat dramatis pada udara malam hanya dalam beberapa dekade Mengeringnya udara malam atau defisit tekanan uap air telah meningkat tajam Dalam 40 tahun terakhir bahkan hingga sebesar 50% di atas rata-rata defisit tekanan uap air pada 1980-an di Sierra Nevada Selatan Saya terkejut ini tidak biasa mendapati perubahan data geofisika yang dramatis Kata Andrew Chiodi, peneliti dari University of Washington, Amerika Serikat yang melakukan riset tersebut dalam pernyatannya di awal bulan ini Chiodi dan timnya mempublikasikan hasil risetnya itu dalam jurnal Geophysical Reset Letters pada 15 Juli 2021 Cuaca panas kering memanggang lahan skap menciptakan lebih banyak bahan bakar untuk kebakaran hutan dan lahan bertahan lebih lama Biasanya suhu udara di wilayah Amerika Serikat bagian barat turun menjadi sedikit lebih dingin dan bertambah lembab setiap malam Vegetasi menyerap sebagai udara basah itu membuatnya tak mudah terbakar Biasanya pula kondisi seperti itu akan memberi petugas pemadam kesempatan untuk menarik nafas pada malam Atau memberi mereka kesempatan untuk bergerak mendahului api yang melambat Seperti dituturkan Chiodi, malam adalah waktu yang penting dalam memanajemen kebakaran hutan dan lahan Ketika api tak bisa berkembang pada malam, petugas pemadam berkesempatan untuk beristirahat Menggerakkan peranatan dan menyusun strategi, kata Chiodi Tapi kini dia menambahkan mereka kehilangan kesempatan itu Pada Rabu malam 4 Agustus 2021 misalnya, The Sefire tumbuh eksplosif sepanjang malam Api melumat sebagian besar wilayah kota Grenfell, kota yang pernah terkenal dengan tambang emasnya di California Kita kehilangan Grenfell malam ini Seperti dikatakan Doug LaMalfa, anggota Parlemen Amerika dari Partai Republik dalam unggahannya di Facebook 5 Agustus 2021 Saat itu dilaporkan kalau api tetap aktif dan bahan di beberapa titik sangat aktif sepanjang malam dan terus begitu pada malam berikutnya DC adalah sebutan untuk wilayah di Amerika Serikat bagian selatan DC Fair bermula dari California Utara pada Juli lalu Perjuat 14 Agustus 2021 kebakaran telah membumi hangus 4 wilayah seluas hampir 210.000 hektare Termasuk di dalamnya 2 hutan nasional dan 1 taman nasional Perjuat itu kewabaran api baru berhasil dikurangi 31% LaMalfa selama ini skeptis terhadap perubahan iklim dan dampaknya Tapi bukti semakin kuat menunjukkan musim kebakaran hutan California tumbuh semakin lama dan semakin intensif seiring dengan pemanasan global Pada 2020 adalah rekor luasan hutan dan lahan yang terbakar dalam satu musim Luasnya bertambah 2 kali lipat daripada rekor sebelumnya Kami melihat perilaku api yang benar-benar melakutkan Kami memiliki banyak veteran bertugas pemadam yang telah bertugas selama 20 hingga 30 tahun Dan belum pernah melihat perilaku seperti ini Kata Chris Carlton, supervisor di Pelumas Nasional Forest Saat memberikan perkembangan terkini dari The Safe Fire pada 5 Agustus lalu Saat ini Carlton melukiskan perilaku itu sebagai ekstrim Sementara ada faktor-faktor lain yang belum dipahami para peneliti Perubahan iklim diakini berperan dalam membuat kebakaran bisa tetap membarang setiap malam Suhu udara rata-rata di California telah meningkat lebih cepat daripada kenaikan suhu rata-rata global Bahkan kenaikan suhu udara yang terjadi pada malam lebih tajam daripada kenaikan suhu udara siang Malam-malam yang kini lebih panas juga terjadi di bagian lain di dunia Di Turki, api kebakaran hutan tak terkendali hingga akhirnya menjamah Pembangkit listrik dan ngegak uap berbahan bakar batu bara pada malam yang sama The Safe Fire melelak Grenfell Pasukan bomba Israel bergelut untuk memadamkan kebakaran hutan di barat Baitul Bagdis Yang memasuki hari kedua semalam dengan penduduk di lima perkampungan diarah untuk berpindah Api turut merebak dan sedang marak di kawasan hutan berhampiran Masjid Al-Aqsa Menyebabkan kertas suci itu diselubumi asap kebal dan mula merasai bahang kebakaran Menteri Luar Israel Yair Lapid dalam satu jawaban di Twitter Memohon bantuan antarbangsa bagi mengawal kebakaran yang kini semakin merebak di luar kawalan Setekad ini, Menteri Luar Jers sudah memaklumkan kesediaannya untuk membantu sebanyak mungkin Katanya, Juru Cakap Menteri Luar Layar Hayat memberitahu AFP bahwa Grace dan Cepros bersetuju Untuk menghantar pesawat pemadam kebakaran ke Israel Tambahnya negara lain termasuk Itali dan Perancis turut dihubungi bagi pendapatkan bantuan Pesuruh Jaya Bomba dan Penyelamat Nasional Dedy Simci memberitahu wartawan bahwa hampir 2.400 hektare kawasan terbakar sejak dua hari Juru Cakap Perkhidmatan Bomba dan Penyelamat Baitul Magdis, Edi Aharonov berkata Dua pesawat pengangkut air dan bahan pencegah kebakaran digunakan bagi pemadam kebakaran hutan Kerja bagi memadamkan kebakaran terus dijalankan sehingga malam dengan 100 anggota bomba dikerah bagi tujuan berkenaan Kebakaran yang berlaku di hutan dekat barat Baitul Magdis ahad lalu menyebabkan kepulan asap tebal Menyelubungi kota suci itu dan turut memaksa semua individu yang berada di sebuah hospital psikiatri disini dipindahkan Selain Israel beberapa negara lain di Mediterranean dan Eropa turut terjejas akibat kebakaran hutan antaranya Algeria, Cyprus, Greece, Turki dan Italia Algeria merekodkan angka kematian tertinggi dengan sekurang-kurangnya 90 orang maut akibat kebakaran pada minggu lalu Menurut AFP, upaya Israel memerangi kebakaran hutan di dekat Yerusalem Israel tengah mencari bantuan internasional untuk memerangi kebakaran hutan di luar Yerusalem pada Senin 16 Agustus Yang membuat ratusan orang mengungsi Sebanyak 75 awak dan 10 pesawat pemadam berjuang melawan kebarat api untuk hari kedua Saat angin kencang membuat api menjalar di perbukitan berhutan sekitar 10 km barat Yerusalem Seperti dikutip Reuters, kebakaran hutan tersebut telah menghanguskan sedikitnya 4.200 hektare Beberapa komunitas lereng bukit telah dievakuasi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton